KINCUAN MEMANDANG CU SI DAN KING ZU DAN TERSENYUM Wanita itu seperti puisi atau lukisan, dengan ribuan postur. Itu hanya masalah apakah dia mau mekar untukmu atau tidak, dan apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatnya mekar. CU SI DAN KING ZU BARU SAJA MULAI Kamu tidak bisa mengatakannya, tapi aku tidak akan mengatakannya jika kamu mengatakannya sekali. Kalau tidak, aku akan terus berteriak di telingamu. KINCUAN TERSENYUM CU SI DAN KING ZU sedikit gemetar. Dia tidak bisa mengatakannya, dia benar-benar tidak bisa. Sebenarnya, KINCUAN BERPERILAKU sangat baik di depannya, tapi terkadang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Terutama wanita seperti dia. Seperti peri. Di masa depan, aku pasti akan menelponmu di masa depan, oke? CU SI DAN KING ZU BERKATA DENGAN LEMBUT DI TELINGA KINCUAN KINCUAN TERSENYUM DAN MENECAN DAHINYA KE DAHINYA Oke, jangan khawatir tentang itu. Suatu hari, mungkin kamu akan menelponku sendiri. Tidak mungkin, bermimpilah. CU SI DAN KING ZU juga tersenyum. Bayi, KINCUAN MEMANGGIL DENGAN LEMBUT. Menjijikkan, CU SI DAN KING ZU menjawab DENGAN LEMBUT. Aku sudah bilang untuk menelponku, tapi kamu tidak melakukannya. Ketika aku menelponmu, setidaknya kamu harus mengatakannya. KINCUAN TERSENYUM Kau adalah hal yang buruk. CU SI DAN KING ZU merasa sangat malu hari ini sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bayi, bayi, ya. Akhirnya, KINCUAN DENGAN SENANG HATI MEMELUKNYA DAN MEMUTARNYA BEBERAPA KALI. Beberapa hal sulit pada awalnya, tetapi akan menjadi sederhana setelah Anda mulai. Karena beberapa hal, yang akan Anda temukan setelah mencobanya, sebenarnya tidak sulit. Yang sulit adalah mundur sebelum memulai dan tidak mencoba. KINCUAN SEBENARNYA JUGA MENCOBA. Karena jika dia tidak mencoba, dia akan selamanya memperlakukan CU SI dan KING ZU sebagai peri. Mereka berdua tidak akan bisa bersama, dan dia tidak akan benar-benar bahagia. Dia peri, tapi dia lebih seperti manusia. KINCUAN memiliki hati yang murni untuknya, tetapi untuknya, dia harus perlahan berubah. Dia berharap seiring berjalannya waktu, dia benar-benar bisa membuatnya jatuh ke dunia fana. Keesokan harinya, beberapa dari mereka pergi ke Heavenly Cloud City. KINCUAN duduk di singgah sana Raja Bumi Tanah Awan Surgawi, dan bahkan Sekte Pedang Abadi ikut bergabung. Kali ini, Heavenly Cloudland dan Rainbow Lightland akan menjadi musuh. Ketika Zheng Jing mengetahui bahwa KINCUAN dan yang lainnya telah tiba, dia menghela nafas lega. Dia benar-benar takut KINCUAN tidak akan datang. Jika itu masalahnya, dia tidak punya pilihan lain. Dia tahu bahwa KINCUAN tidak serakah untuk posisi Raja Bumi. Sekarang setelah mereka melihat KINCUAN dan yang lainnya telah tiba, mereka menghela nafas lega. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia benar-benar nyaman dengan KINCUAN. Dengan KINCUAN, dia berani mempertaruhkan nyawanya melawan siapapun dan tidak takut melibatkan keluarganya. Bahkan dia sendiri tidak mengerti kegilaan semacam ini, tapi intuisinya selalu sangat akurat dan tidak pernah salah. Ini juga salah satu alasan yang sangat diperlukan mengapa keluarga Zheng dapat mencapai kejayaannya saat ini. ARAH Jika arahnya benar, maka itu hanya soal kecepatan. Tidak akan ada jalan memutar dan tidak ada waktu yang terbuang. Hari ini, semua orang duduk bersama dan mulai membahas detail dan pembagian tenaga kerja. Ada sekitar 30 target. Bagaimana ini? Kami akan bertanggung jawab untuk setiap target di sini, kata KINCUAN saat diskusi akan berakhir. Oke, Tuan Kin, ada posisi, yaitu keluarga Zhou. Orang yang akan datang adalah tetua agung dari keluarga CITONG. Targetnya adalah bayi laki-laki dari keluarga Zhou. Putra dari keluarga Zhou telah darah yang ekstrim. Hari itu akan menjadi satu bulan, kata Zheng Jing. Oke, aku akan pergi ke sana. Ingatlah untuk menangkapnya dan membunuhnya di tempat. Lalu bersihkan kekacauannya, kata KINCUAN. Dipahami. KINCUAN dan yang lainnya tinggal di keluarga bayi. Awalnya, Zheng Jing ingin mencarikan beberapa pelayan untuk KINCUAN, tetapi KINCUAN menolak. Namun, KINCUAN pergi keluar untuk mencari beberapa orang tua dan lemah untuk bekerja di sini. Tidak ada kekurangan orang seperti itu di tempat itu, jadi mereka bisa membantu mereka. Pada saat yang sama, mereka hanya membutuhkan seseorang untuk berjaga dan mengirim pesan. Setelah banyak orang mengetahui tindakannya, mereka merasa bahwa pemuda yang kuat ini memiliki hati yang sangat baik. Zheng Jing dan yang lainnya menghela nafas lega di hati mereka. Mereka merasa nyaman menghadapi KINCUAN, terutama temperamen dan aura KINCUAN. Tidak ada tekanan sama sekali. Matanya yang jernih memberi tahu semua orang bahwa dia adalah orang yang baik. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang bisa mengetahui wajah seseorang tetapi tidak dengan hatinya. Meski tidak ingin mencurigai KINCUAN, mereka juga orang yang berpengalaman. Mereka akan menjadi bodoh jika mereka hanya mengandalkan perasaan mereka. Sekarang mereka melihat KINCUAN melakukan semua ini, mereka benar-benar lega. Ini bukan penyamaran, dan tidak perlu untuk itu. Apalagi wanita di sampingnya seperti peri. Keduanya benar-benar abadi. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu, KINCUAN dan yang lainnya tinggal di dekat keluarga Zou. Pada saat yang sama, KINCUAN membuat susunan di halaman kecil tempat putra keluarga Zou yang berusia satu bulan tinggal dan melepaskan Arrai Deforing Bis. Ini untuk memastikan tidak ada yang salah. Hari bulan Purnama. KINCUAN berada di luar keluarga Zou. Dia merasa malam ini harus menjadi malam ketika pihak lain akan datang. Namun, sudah larut malam, dan masih belum ada pergerakan. Jalanan tampak jauh lebih sepi. Sudah waktunya pasar malam bubar. Lagi pula, itu akan menjadi fajar dalam dua jam lagi. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang anggun berdiri dari sebuah warung makan. Bos, bayar. Suara pria parubaya itu terdengar jelas. Baiklah. KINCUAN melihat sekeliling dengan santai. Ketika dia secara tidak sengaja melirik mata pria itu, dia tertegun. CITONG KINCUAN tidak menyangka bahwa pria anggun dan tampan yang telah duduk di sana hampir sepanjang malam itu sebenarnya adalah CITONG. Selain itu, KINCUAN yakin bahwa pihak lain adalah tetua agung dari keluarga CITONG. Dia tidak berharap pihak lain begitu dekat dengannya. Tempat yang lebih berbahaya, tempat yang paling aman. KINCUAN datang sendiri. CU SI KINGZU dan NYONYA CANGLAN tetap tinggal di rumah. Demikian pula, formasi susunan telah diatur di rumah. Selain itu, dengan kekuatan CU SI KINGZU dan binatang iblis yang dia miliki, serta binatang kristal lima elemen, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah pria parubaya itu membayar, dia berjalan ke arah keluarga ZOU. Adapun KINCUAN, dia berhenti sebentar dan berjalan ke arah lain. KINCUAN tidak berbalik, tapi dia merasakan tatapan padanya. Mata Dewa Emas dapat melihat bahwa itu adalah pria itu. Mata yang menatapnya semerah iblis. Sepertinya pihak lain telah memperhatikanku. KINCUAN terus berjalan sambil tersenyum. Namun, dia menyadari bahwa pihak lain telah menghilang setelah belokan dan mengejarnya dari arah lain. Ini membuat KINCUAN tertegun. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga masuk ke dalam arrai. KINCUAN pergi ke keluarga ZOU. Kemudian, dia memasuki halaman kecil dari formasi susunan. Pria itu menyaksikan KINCUAN memasuki halaman kecil. Dia tidak terburu-buru untuk masuk. Mata merahnya menatap halaman kecil. Permainan anak-anak. Kemampuan mata merahnya sangat kuat. Di bawah tatapannya, dia bisa melihat formasi susunan KINCUAN dengan jelas. 15 menit, 30 menit. Setelah hampir satu jam, pria parubaya itu memasuki halaman kecil. Saat ini, KINCUAN sudah membuka pintu susunan. Anak keluarga ZOU yang berumur satu bulan dan ibunya meninggalkan halaman kecil. 1482 Ketika pria parubaya itu melihat KINCUAN sedang minum teh di halaman, dia tercengang. Apakah kamu ingin minum? Mungkin kita tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. KINCUAN tersenyum. Pria parubaya itu tersenyum. Mata merahnya tidak menyembunyikan apapun dan memancarkan cahaya ganas. Seiring dengan senyum dan wajahnya yang tampan, itu menimbulkan perasaan jahat dan menakutkan. Jika itu orang lain, mereka akan ketakutan setengah mati. Tapi KINCUAN hanya menatapnya dengan tenang. Pria parubaya memandang KINCUAN, Kamu sangat berani. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Aku siap untuk menculik anak keluarga ZOU tetapi aku menyadari bahwa kamu lebih baik daripada darah yang-yang ekstrim. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu pantas mati? KINCUAN bertanya. Aku pantas mati hanya karena itu. Pria parubaya itu tersenyum dan duduk di seberang KINCUAN. Dia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh. Apakah itu tidak cukup? Kata KINCUAN. Orang mengatakan bahwa orang jahat pantas mati tapi bukan itu masalahnya. Ada kalanya langit tidak adil. Apalagi jika tidak ada orang jahat, maka tidak ada orang baik. Karena itu ada, maka ada adalah alasan dan kebutuhan untuk itu ada. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Kedengarannya masuk akal, tapi sebenarnya, itu hanya alasan. Mereka yang melakukan terlalu banyak kejahatan akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Itu adalah bukti terbaik, kata KINCUAN. Mereka mengatakan bahwa yang lemah akan dipukuli. Apakah itu individu atau keluarga atau negara yang lebih besar, itu sama saja. Yang kuat dihormati dan yang kuat mengendalikan nasib yang lemah. Misalnya, anak keluarga Zou lahir di keluarga Zou dan memiliki darah yang ekstrim. Tidakkah menurutmu sia-sia jika aku tidak menculiknya dan menggunakan dia untukku? Pria parubaya itu tersenyum. KINCUAN juga tersenyum, apakah kamu tahu tentang rantai makanan? Wajah pria parubaya itu menjadi jelek, apa maksudmu? Tentu saja, dia tahu apa arti rantai makanan. Faktanya, kata-kata KINCUAN sangat jelas. Jangan menganggap diri anda sebagai puncak rantai makanan. Kamu bukan. Jika anda begitu sombong, seseorang akan dengan mudah menghancurkan anda. Domba makan rumput. Semakin gemuk dombanya, semakin disukai serigala. KINCUAN tersenyum. Kamu tidak cocok menjadi serigala. Pria parubaya itu memandang KINCUAN, auranya melonjak. Baiklah, tehnya sudah diminum. Saatnya berangkat, kata KINCUAN sambil tersenyum. Ledakan. Pria parubaya itu mengambil langkah pertama. Meja batu di depannya berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara. Pada saat ini, kedua belah pihak bergerak. Pertarungan jarak dekat. KINCUAN tidak takut pada pihak lain, bahkan jika dia adalah setengah abadi. Spiritual forging dao KINCUAN menerobos, dan dia juga mengganti sepatunya, meningkatkan kecepatannya. Selanjutnya, setelah membuka posisi dao surgawi, diagram yin yang juga telah mengalami perubahan halus, menyebabkan dao besar yin yang KINCUAN dan kekuatan ilahi yin yang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Penempaan palu dewa. Bang! Tinju kedua pria itu bertabrakan, dan tubuh pria parubaya itu bergetar. Pada saat ini, gerak kaki dan kecepatan KINCUAN yang luar biasa mengejutkannya. Mengambil serangkaian langkah ke depan, forging Godhammer menyerang dengan keras. Esensi darah api peledak. Setetes darah muncul di kepalan tangan pria parubaya itu. KINCUAN dapat melihat bahwa setetes esensi darah ini membawa aura kekerasan dan berbahaya. Keluarga CITONG membudidayakan esensi darah dan melahap esensi darah para ahli. Titik terkuat mereka adalah esensi darah mereka. Racun darah. Inilah kekuatan keluarga CITONG. Begitu esensi darah menyentuh seseorang, itu akan menyatu dengan tubuh target. Racun darah yang kuat dapat menyulut darah target, menyebabkan mereka meledak hingga mati. Selain itu, darah itu sendiri sangat beracun. Bahkan jika targetnya tidak mati, mereka perlahan akan kehilangan kekuatan tempurnya dan terbunuh. Ini adalah ketergantungan terkuat keluarga SUETONG, dan selalu berhasil. Karena garis keturunan mereka yang kuat, tubuh kedagingan mereka juga sangat kuat. Namun, mereka adalah kultifator jahat, dan yayasan mereka tidak stabil. Karena mereka melahap esensi darah dari para ahli lainnya, mereka tidak mengandalkan kultifasi mereka sendiri sedikit demi sedikit. Ibarat membangun rumah, dibangun sedikit demi sedikit. Jika Anda meletakkan potongan besar di satu sisi dan yang lain di sisi lain, itu akan cepat dan tinggi, tetapi fondasinya tidak stabil, dan mudah runtuh. Mata ketuhanan emas kincuan secara alami melihat banyak kekurangan, dan itu yang paling mudah untuk bertarung seperti ini. Tidak hanya itu, energi benar dan energi ilahi kincuan yang menakjubkan juga memiliki kemampuan untuk menekan energi jahat. Namun, lawannya juga sangat kejam. Penindasan itu relatif, seperti air dan api. Pada prinsipnya, air dapat memadamkan api. Air bisa memadamkan api, tapi itu seperti mencoba memadamkan gerobak kayu bakar yang terbakar dengan secangkir air. Berlian tubuh naga mutiara. Mengaum. Saat hendak bertabrakan, kincuan langsung menggunakan Diamond Divine Dragon Claw. Bahkan jika kincuan percaya diri, dia tidak berani dengan gegabu menyentuh esensi darah lawan. Pria parubaya itu juga dikejutkan oleh cakar naga ilahi kincuan. Cambuk ekor naga ilahi. Anggur naga emas. Serangkaian gerakan memaksa pria parubaya itu mundur. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan ruangnya sempit. Golden Dragon Finn terlalu besar. Pria parubaya itu mengelak, tetapi tubuhnya tersapu olehnya. Luka-lukanya tidak serius, tapi darah bisa terlihat. Kincuan diam-diam merasa sangat disayangkan. Pria parubaya itu tidak berani meremehkan kincuan lagi. Awalnya, dia tidak peduli dengan yang maha kuasa tingkat kelima. Namun, setelah pertukaran ini, dia tahu bahwa dia telah bertemu monster. Monster tidak bisa diukur dengan standar normal. Mata merah. Lampu merah redup mengunci kincuan. Kincuan langsung merasakan tubuhnya menjadi berat, dan semangatnya menjadi lamban. Indera dan kepekaan indera ilahinya sangat berkurang. Teknik mata. Dan itu adalah teknik mata yang sangat kuat. Kincuan menatap mata sombong lawan. Pada saat ini, itu menjadi semakin jahat, dan ada senyum dingin di sudut mulutnya. Kincuan langsung menebas dengan Golden Godly Blade miliknya. Golden Godly Blade menyatu dengan kehendak kekacauan. Uh! Itu langsung memotong kendali Scarlet Eye. Pada saat yang sama, pria parubaya itu menjerit kesakitan. Dia menutupi matanya dengan kedua tangan, dan darah mengalir keluar. Kincuan juga tertegun. Golden Godly Blade-nya begitu kuat. Memikirkannya, itu menahan kejahatan, dan efeknya pada teknik mata dan kekuatan mental sangat kuat tak terbayangkan. Golden Godly Blade benar-benar merupakan warisan mata yang kuat. Itu adalah pukulan fatal bagi teknik mata jahat semacam itu. Awalnya, Kincuan ingin melewati banyak masalah. Sekarang, pria parubaya yang buta secara alami tidak dapat menahan satu pukulan pun, tetapi pria buta itu menjadi gila. Sayangnya, Kincuan dengan mudah menggunakan Golden Dragon Finn untuk menjebaknya. Kemudian, pertempuran berakhir. Kekuatan Golden Godly Blade memberi Kincuan kejutan yang menyenangkan. Di mata Kincuan, keluarga mata merah tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lagi pula, teknik mata terkuat mereka sepenuhnya dikendalikan oleh mata ketuhanan emas Kincuan. Setelah mengambil biji sesawi sumeru, dia mengubahnya menjadi abu dengan bola api yinyang. Setelah melepas formasi, dia menyadari bahwa keluarga Zou ada di luar. Tuan Kin keluar. Itu bagus. Kepala keluarga Zou berkata dengan penuh semangat. Kincuan tersenyum. Baiklah, tidak apa-apa sekarang. Setelah kepala keluarga Zou mengucapkan terima kasih berulang kali, Kincuan pergi dan kembali ke kediaman keluarga B miliknya. Sekarang, tempat ini telah diubah menjadi Kin Manor. Ketika Kincuan kembali ke Kin Manor, dia menyadari bahwa semua orang telah kembali. Zheng Jing menghela nafas lega saat melihat Kincuan kembali. Tuan Kin. Duduk. Beritahu aku hasilnya, kata Kincuan sambil tersenyum. 1483. Zheng Jing lega melihat senyum Kincuan. Dia tahu bahwa Kincuan pasti telah membunuh penatua agung dari keluarga Citong. Ia merasa keputusannya kali ini tepat. Yang lain melaporkan. Sebagian besar dari mereka terbunuh, tetapi satu menggunakan item khusus dan melarikan diri. Keluarga ini malu untuk mengatakannya. Bagaimanapun, yang lain telah menyelesaikannya dengan lancar. Hanya dia yang melakukan kesalahan. Kincuan tersenyum. Bagus dia lari. Jika tidak, bagaimana dia bisa melapor ke keluarga Citong. Jangan sedih, tidak apa-apa. Setelah mendengar ini, anggota keluarga semakin mengagumi Kincuan. Kincuan berbeda dari yang lain. Dalam situasi seperti itu, dia seharusnya marah dan bahkan memarahi mereka. Namun, Kincuan tidak hanya menyalahkan mereka, dia bahkan menghibur mereka. Yang lain juga mengaguminya. Ini adalah gaya orang yang cakep. Mereka percaya diri dalam segala hal. Hanya mereka yang tidak mampu yang akan kehilangan kesabaran. Mereka yang cakep dan cerdas jarang marah, karena marah tidak akan membantu situasi. Selain itu, kehilangan kesabaran juga merupakan manifestasi dari ketidakmampuan. Mereka hanya akan kehilangan kesabaran ketika mereka tidak berdaya, panik, dan menyesal. Orang yang cakep dapat memecahkan masalah kapan saja. Secara alami, mereka tidak perlu kehilangan kesabaran. Tuan Kin, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Ya, jangan khawatir. Keluarga Chitong tidak menakutkan. Selama kita bersatu, mereka benar-benar tidak menakutkan. Kincuan tersenyum. Baiklah, kita sibuk sepanjang malam. Semuanya, kembali dan istirahatlah lebih awal. Kincuan mengirim semua orang pergi. Di luar sudah fajar. Kincuan mandi dan sarapan bersama Changlan dan yang lainnya. Di manor terbaik di tanah pelangi, seorang pria dengan mata merah gemetar saat dia melihat pria yang terluka di depannya. Kau bilang mereka semua mati. Ya, ya, guru. Suara pria itu bergetar. Lebih dari 30 orang semuanya mati. The Great Elder juga mati. Pria dengan mata merah menekan amarahnya. Aku, aku tidak tahu. Engah. Pria itu menamparkan kepala pria yang untungnya melarikan diri. Pada saat ini, seorang lelaki tua iblis masuk. Kamu hanya tahu bagaimana melampiaskan amarah. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membaik sama sekali. Pria tua itu berkata dengan tenang. Ayah, aku hanya marah, kata pria itu. Amarah dan amarah hanya akan membutakan matamu. Kapanpun, selama kamu masih hidup, jangan marah dan jangan marah. Hanya dalam keadaan tenang kamu bisa melihat masalah, kata dia. Kata lelaki tua itu perlahan. Ya, ayah, aku tahu. Suasana hati pria itu rileks dan perlahan menjadi tenang. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini, tetapi Anda harus menyelidikinya secara menyeluruh sebelum melakukan apapun, kata lelaki tua itu. Ya, saya mengerti. Kincuan tidak meninggalkan Heavenly Cloud City. Karena seseorang berlari kembali terakhir kali, maka dia secara alami akan tahu bagaimana yang lain mati. Dengan prinsip keluarga Chitong, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai, jadi Kincuan harus tinggal di sini untuk mengawasi semuanya. Ketika dia bebas, Kincuan akan mempelajari posisi Dao Surgawi dan diagram Yin Yang. Meskipun dia tidak membuat banyak kemajuan, dia masih mendapatkan banyak. Baru-baru ini, Chusi dan King Zhu mengasingkan diri. Kincuan mempelajari formasi dan jimat sendirian. Selain itu, ia juga mempelajari kemampuan penempaannya dan jalan penempaan jiwa. Ada juga God for King Hammer. Meskipun dia jauh dari Half Celestial Realm, dia bisa membunuh satu sekarang. Dia sekarang berada di puncak tingkat kelima dan bisa menembus ke tingkat ke enam kapan saja. Tapi sesuatu terjadi hari ini. Putra keluarga Zhou yang berumur satu bulan telah pergi. Keluarga Zhou tidak melihat siapa yang melakukannya, tetapi mereka menduga itu adalah keluarga Chitong. Ketika Kincuan mendengar berita itu, dia sedikit mengernyit. Dia telah menjaga keluarga Zhou di masa lalu, tetapi sekarang anak itu telah pergi. Saat Kincuan sedang mempertimbangkan apakah akan pergi ke negeri Pelangi atau tidak, sepucuk surat tiba. Kincuan membukanya dan membacanya. Hanya ada beberapa kata dalam surat itu. Jika kamu menginginkan anak keluarga Zhou, bawalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan keluarga Chitongku ke Danau Pelangi-Langit. Kamu tidak akan bisa menunggu setelah tenggat waktu. Hanya beberapa kata ini dan tidak ada yang lain. Apa yang spesial dari Sky Rainbow Lake? Kincuan bertanya. Danau Pelangi adalah danau besar antara wilayah awan langit dan wilayah cahaya Pelangi. Namun, itu adalah danau mati. Tidak ada satupun rumput yang tumbuh di sana. Tidak ada ikan atau udang. Legenda mengatakan bahwa ada monster menakutkan yang hidup di dalam air. Tidak ada yang pergi ke sana, dan tidak ada yang melewatinya. Beberapa orang pernah pergi ke sana dan tidak pernah kembali, kata Zheng Jing. Jangan pergi, keluarga Zhou saya tidak memiliki anak ini. Anggap saja saya tidak pernah ada. Namun, saya tidak bisa membiarkan Tuan Qin mengambil risiko. Keluarga Zhou buru-buru berkata. Dengan gaya kepala keluarga Chitong, akan sulit bagi anak ini untuk bertahan hidup. Seseorang menghela nafas. Jika keluarga Chitong berani membunuh anak ini, aku akan membunuh jalanku menuju kota Pelangi. Kincuan berkata dengan tenang. Kincuan sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Chitong. Tuan Qin, mungkinkah ini jebakan? Jika Anda meninggalkan kota Awan Surgawi, apakah keluarga Chitong akan datang ke sini untuk membalas dendam? Seseorang berkata. Oh, tang benar. Ini bukan pertama kalinya keluarga Chitong menggunakan trik semacam ini. Kali ini, kami membunuh begitu banyak orang. Mereka pasti sangat marah. Seseorang setuju. Pada saat ini, Kincuan tidak punya pilihan selain duduk dan memikirkannya dengan serius. Keluarga Chitong sangat besar. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, mereka benar-benar tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, Aula menjadi sunyi. Jangan pikirkan itu. Tuan Qin, tetap di sini. Jika Anda menyeret semua orang karena anak keluarga Zhou saya, saya akan menjadi orang berdosa. Saya tidak akan bisa mati dengan damai. Kepala keluarga Zhou berkata. Kincuan, kamu tetap di sini. Aku akan pergi menyelamatkan anak itu. Sebuah suara terdengar. Cu Si King Zu masuk. Dia keluar dari pengasingan hari ini. Kincuan tersenyum dan berdiri. Itu terlalu berbahaya. Percayalah, itu akan baik-baik saja. Cu Si King Zu tersenyum. Kincuan memanggil Snob Jade Martin tiga mata dan menyerahkannya kepada Cu Si King Zu. Bawa dia bersamamu. Cu Si King Zu melihat Martin Giyok Salju tiga mata seputih salju dan dengan senang hati mengambilnya. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, jangan lihat mata mereka. Kincuan masih khawatir, tapi Cu Si King Zu sangat kuat sekarang. Aku telah berhubungan dengan Chitong mereka. Tidak ada gunanya melawanku. Jangan khawatir. Tuan Kin, Nona Cu Si, jangan pergi. Jangan pergi. Kepala keluarga Zhou tersentuh, tetapi dia benar-benar tidak ingin Cu Si King Zu pergi. Dia secara alami berharap anak itu akan baik-baik saja. Tidak peduli apa, dia adalah darah dagingnya sendiri. Cu Si King Zu pergi bersama orang-orangnya. Kincuan tinggal di sini. Senjata dan sepatu bot Cu Si King Zu ditempa oleh Kincuan atau diukir dengan jimat. Pada hari kedua, sekelompok orang memasuki Heavenly Cloud City. Kincuan segera menerima berita itu. 1484 Awalnya, Kincuan ingin mencegat mereka, tapi dia tidak menyangka mereka akan menyerangnya. Apakah dia percaya diri, atau apakah dia merasa bahwa rencananya untuk memancing harimau menjauh dari sarangnya telah berhasil. Kincuan memimpin semua orang keluar dari rumah dan menuju ke klan Lampu Merah. Apalagi, berbagai klan telah mengumpulkan banyak orang di sini, membentuk kerumunan besar. Ada banyak ahli di antara mereka. Ketika ada begitu banyak semut, mereka bahkan bisa menggigit gajah sampai mati. Dengan begitu banyak orang di sini, darah semua orang mendidih. Bagaimanapun, ini adalah momen hidup dan mati bagi klan mereka. Kali ini, tidak banyak orang dari klan Citong, hanya 50 sampai 60 orang. Namun, mereka semua ahli. Mereka sangat cepat, dan sebelum mereka tiba, aura mereka dilepaskan. Semua orang di jalan menyerah. Kincuan berhenti dan melihat puluhan orang sudah tidak jauh. Di depan adalah pria berjubah emas. Dia tinggi dan ramping. Dia tidak hanya memiliki sepasang mata merah, tetapi juga ada tanda mata di antara kedua alisnya. Dia memancarkan aura pembunuhan yang menakutkan. Ketika Zheng Jing dan yang lainnya melihat pria ini, mereka semua gemetar. Siapa dia? Kincuan bertanya. Kebanggaan klan Citong, eksistensi yang tidak menempatkan posisi kepala klan di matanya. Di masa depan, dia akan meninggalkan klan Citong. Dia adalah eksistensi yang sangat unik di klan Citong. Dia jarang muncul, tapi setiap kali dia muncul, akan ada aliran darah dan mayat. Ekspresi Zheng Jing sangat jelek. Dia tidak berharap klan Citong membiarkannya keluar kali ini. Siapa yang membunuh sesepuh dari klan Citongku? Pria berjubah emas itu berkata dengan acuh tak acuh. Tatapannya menyapu melewati Kincuan dan yang lainnya seperti kilat dingin. Kincuan menemukan bahwa dia telah bertemu lawannya. Mataci lawannya jauh lebih kuat daripada mataci anggota klan Citong lainnya. Kesenjangan ini seperti Citong yang telah dilatih, tetapi pria ini lahir dengan Citong. Selain itu, tingkat kultifasi Citong sangat tinggi. Tiba-tiba, Kincuan menggunakan mata dewa emas. Cahaya keemasan melintas. Orang-orang di sekitar Kincuan langsung merasakan tekanan berkurang. Sebelumnya, seperti ada gunung yang menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bernapas. Kincuan menggunakan mata dewa emas untuk melarutkan tekanan dari klan Citong pria berjubah emas itu. Formasi lima elemen Buddha suci. Changlan dan yang lainnya semuanya memperoleh 12 posisi dewa bunga Kincuan. Kekuatan abadi mata dewa. Hem. Pria berjubah emas itu sedikit mengernyit. Dia sebenarnya telah dilemahkan sebesar 20 persen. Sungguh pelemahan yang kuat. Menarik. Dia tersenyum pada Kincuan. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Sekali lagi, kekuatannya berkurang 10 persen. Senyum di wajah pria berjubah emas itu langsung menghilang, dan dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Apakah tidak ada akhir untuk ini? Dia masih bisa melemahkannya hingga 20 persen, tapi masih bisa ditahan. Tapi sekarang setelah melemah 30 persen, itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang menjijikan. Kemampuan melemahnya Kincuan bahkan bisa melemahkan kemampuan Chitong. Ini adalah kekuatan dominan dari mata ilahi emas dan kekuatan mengerikan dari mata ilahi. Mata merah. Mata merah pria berjubah emas itu menyelimuti Kincuan. Dia ingin membunuh Kincuan. Pria muda ini terlalu aneh. Saber ilahi emas. Kemarahan mata dewa. The Fury of the God's Eye bisa mengunci target dan menjeratnya. Pa. Ekspresi pria berjubah emas itu jelek. Mata merahnya dipotong oleh Lin Fan dan itu sebenarnya tidak berguna untuk melawannya. Dia tahu betapa mendominasi mata merahnya, tetapi Lin Fan benar-benar menggunakan teknik mata untuk melautkannya. Ini berarti teknik mata Lin Fan lebih kuat darinya. Mata merahnya juga bisa melihat bahwa Kincuan memiliki teknik mata khusus. Tapi pada awalnya, dia tidak peduli dengan teknik mata Kincuan. Dia berpikir bahwa teknik mata Kincuan berada pada level terendah dan sebagian besar tidak berguna. Dia tidak berharap bahwa dia salah. Teknik mata Lin Fan benar-benar menakutkan. Cahaya mata merah. Matanya yang ganas sangat aneh sehingga membuat orang gemetar. Siapapun yang menatap matanya akan merasa tersesat. Kincuan menatap matanya dengan tenang. Kemudian, dia menggunakan Golden Divine Sabre sekali lagi. Uh! Seseorang harus mengatakan bahwa Golden Divine Sabre Kincuan sangat kuat. Tapi ketika Golden Divine Sabre menebas ke arahnya, mata ketiga di alisnya tiba-tiba terbuka. Riak muncul dan memblokir sebagian besar kekuatan Golden Divine Sabre. Tapi meski begitu, pria berjubah emas itu merasa matanya seperti ditusup jarum. Dia tidak bisa membukanya. Dia menutup matanya dan keringat dingin muncul di wajahnya. Kincuan juga terkejut. Mata ketiga ini untuk melindungi dua mata lainnya. Karena itu masalahnya, Kincuan tidak menahan diri. Saat ini, pria berjubah emas itu tidak bisa membuka matanya. Dia mulai menyerang dengan gila. Anggur naga emas. Serangan ilahi. Bangkitnya naga. Cambuk naga api yin yang. Serangan Kincuan benar-benar ganas. Pria berjubah emas itu tidak bisa membuka matanya tapi dia masih bisa merasakannya. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk menghindar. Pada saat ini, kekuatan pria berjubah emas itu ditampilkan. Teknik gerakannya seperti ikan lumpur. Setiap kali, dia sepertinya bisa mengelak dengan jarak sehelai rambut. Ini adalah teknik gerakan naga bumi. Kong. Kincuan memanggil Great Earth Gold Dragon Bear. Beruang naga emas bumi besar adalah kesayangan bumi. Domain gravitasi, rawa bumi hebat, ikatan bumi hebat. Saat Great Earth Gold Dragon Bear muncul, ia menggunakan kekuatan bumi. Ini melemahkan ketergantungan pria berjubah emas di bumi. Semuanya terjadi dalam sekejap. Serang. Bunuh mereka. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Lindungi aku. Pria berjubah emas itu meraung. Pada saat ini, Kincuan juga berkata, Serang. Dia sudah melemahkan mereka semua. Platform Naga Ilahi. Kincuan menabrak Platform Naga Ilahi, menutup jalan pria berjubah emas itu ke depan. Pada saat yang sama, dia menggunakan Golden Dragon Finn untuk menutup retret pria berjubah emas itu. Namun, beberapa dari mereka tersedot oleh Golden Dragon Finn. Lonjakan Naga Emas Bumi hebat. Kincuan menggunakan sembilan langkah menentang surga untuk terbang ke langit. Kemudian, dia menggunakan segel Naga Ilahi Tangan Yin yang besar. Segel Naga Ilahi Tangan Yin yang besar sekarang jauh lebih kuat karena Platform Naga Ilahi dan ilustrasi Yin Yang. Selain itu, Yin Yang Grid Dao Kincuan berada di tahap kesempurnaan besar dari tahap penyempurnaan void dan integrasi Dao. Bagian depan dan belakang di segel, dan di bawahnya ada Great Earth Gold Dragon Spike. Pada saat ini, mereka semua membubung ke langit untuk menghindari lonjakan Naga Emas Bumi besar di bawah. Menghindari adalah reaksi naluriah. Saat mereka mengelak, mereka berada di udara. Segel Naga Ilahi Tangan Yin Yang Agung Kincuan hancur dari atas. Itu adalah pukulan yang menghancurkan. Ledakan. Pukulan ini membuat Kincuan merasa sangat riang. Pukulan ini terlalu keras dan terlalu memuaskan. Itu benar-benar sepotong kecil langit dan bumi yang hancur. Namun, kekuatan pria berjubah emas itu memang tak bisa diremehkan. Sebagian besar dari mereka berhasil melarikan diri, tetapi sepertiga dari mereka tewas di bawah pukulan Kincuan. Saat ini, pria berjubah emas itu sudah bisa membuka matanya. Matanya merah seperti darah. Pada saat ini, dia menatap Kincuan dengan kebencian yang luar biasa. Kincuan tersenyum padanya. Kali ini, pria berjubah emas itu mengambil inisiatif untuk menyerang Kincuan. Saat dia berlari, seluruh tubuhnya mulai memerah, semerah darah. Saat dia muncul di depan Kincuan, dia menjadi pria berdarah. Itu sangat menakutkan. Tinju Darah Kekerasan. 1485. Tinju Darah Kekerasan. Sepertinya membakar darah target. Tinjunya membawa darah esensi dan selama bersentuhan dengan target, darah akan masuk ke tubuh target. Ini adalah racun yang dapat dengan cepat menghancurkan darah target dan menyebabkan target mati atau kehilangan kemampuan untuk bertarung. 5 Elemen Tangan Dewa Naga. Kincuan secara naluriah menggunakannya. Sebenarnya, Tinju Darah Kekerasan milik elemen air. Kincuan menggunakan tangan naga tanah tebal dari tangan 5 elemen Dewa Naga. 5 Elemen Tangan Naga Ilahi mirip dengan Cakar Naga Ilahi Fajra, tetapi terutama berfokus pada kekuatan 5 elemen. Itu disertai dengan kekuatan 5 elemen yang kuat. Sebagai contoh, Cakar Naga Bumi tebal milik Kincuan memiliki atribut tanah yang tebal. Bumi melawan air. Kincuan mahir dalam 5 elemen dan Cakar Naga Bumi tebalnya sangat kuat. Kong Bersamaan dengan raungan naga, Cakar Naga Kuning Raksasa menyerang dan bentrok dengan tinju darah kekerasan pria berjubah emas itu. Beng Cakar Naga Kuning langsung berubah menjadi merah darah dan menyebar ke arah Kincuan. Kong Saat Kincuan sedang mempertimbangkan apakah akan berhenti atau tidak, 9 Posisi Naga Dewa di tubuhnya mengeluarkan raungan naga yang dalam dan kekuatan murni bangkit. Kekuatan Dewa Naga Kekuatan Naga Dewa yang kuat menyerang ke depan. Dimanapun itu berlalu, warna merah darah menghilang dan Cakar Naga Bumi tebal menjadi lebih tebal dan lebih kuno. Beng Kali ini, pria berjubah emas itu dipaksa mundur. Dia memandang Kincuan dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia merasa bahwa Kincuan akan segera kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Energi yang benar. Menekan keberadaan jahat seperti itu. Palu Tempa Dewa Kincuan melihat ekspresi gembira pria berjubah emas itu dan tidak bisa tidak menggunakan pedang emas itu sekali lagi. Uh! Riak lain muncul di mata ketiga pria berjubah emas itu, dan dia sekali lagi berteriak dan menutupi matanya. Kali ini, tampaknya lebih serius dari sebelumnya, karena Kincuan menemukan ada darah yang merembes keluar dari sela-sela jari pria berjubah emas itu. Pria berjubah emas itu buta di satu matanya. Kali ini, dia benar-benar takut. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Kincuan menggunakan Golden Divine sabar sekali, dia pasti tidak akan dapat menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Dia tidak berharap bahwa dia masih bisa menggunakannya. Selain itu, pembelaannya tidak cukup kuat, dan dia hampir buta. Saat ini, dia sudah lapar dan ingin pergi. Tapi Kincuan tidak ingin dia melarikan diri. Kali ini, dia langsung menggunakan Tabu Pearl. Itu menyelimuti semua musuh di dalamnya. Tabu Pearl menjadi semakin berguna bagi Kincuan. Itu terutama karena Kincuan khawatir lawannya akan melarikan diri. Pada saat yang sama, itu bisa digunakan untuk menghalangi lawannya. Lagi pula, setelah diselimuti oleh Tabu Pearl, siapapun akan panik, dan itu akan memengaruhi kekuatan tempur mereka. Jika seseorang berani menggunakan Tabu Pearl, lawan mereka pasti bisa membunuh mereka. Ini adalah penindasan psikologis yang kuat. Saat ini, pria berjubah emas itu merasa kiamat telah tiba. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia bisa merasakan ancaman. Dia ingin lari. Dia memiliki harta kecil yang dapat digunakan untuk melarikan diri, tetapi ketika dia mencoba menggunakannya secara diam-diam, dia menemukan bahwa itu tidak efektif. Orang harus tahu bahwa harta kecilnya ini memiliki alam yang sangat tinggi. Mutiara Tabu biasa tidak akan bisa menjebaknya. Ini adalah kartu teruf kecil miliknya. Jika dia bahkan tidak bisa melarikan diri dengan ini, maka dia benar-benar akan menemui jalan buntu. Yang lain juga dalam keadaan panik. Dalam situasi seperti itu, orang akan ketakutan atau menjadi gila. Laut darah. Changlan bergerak. Kincuan memanggil beberapa monster. Terutama penyu air mistik. Ketika dikombinasikan dengan laut darah Changlan, kekuatannya sangat menakutkan. Selain itu, selama mereka diikat oleh anggur naga emas Kincuan, mereka pasti akan mati. Anggota keluarga Chitong meninggal satu per satu. Pria berjubah emas itu tahu bahwa segala sesuatunya telah mencapai titik tidak bisa kembali. Dia bahkan tahu bahwa dia pasti akan mati di sini hari ini. Satu jam kemudian, pertempuran berakhir. Semua 50-60 anggota keluarga Chitong meninggal di sini. Meskipun kematian orang-orang ini tidak cukup untuk menyakiti keluarga Chitong, kematian pria berjubah emas itu jelas merupakan pukulan besar bagi keluarga Chitong. Ini karena kekuatan pria berjubah emas itu tidak kalah dengan patriar keluarga Chitong. Potensi masa depannya bahkan lebih tak terukur. Sayangnya, Chitong terkuat telah menjadi beban di depan Kincuan. Golden Divine Sabre adalah keberadaan yang fatal bagi teknik okularnya. Setelah pertempuran berakhir, Kincuan langsung berangkat ke Sky Rine Bow Lake. Dia masih sedikit khawatir tentang Chusi dan Kingsu. Untungnya, tempat ini tidak terlalu jauh dari Sky Rine Bow Lake. Namun, masih membutuhkan waktu hampir dua jam untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Ini juga karena tempat ini sangat dekat dengan luar kota. Kincuan masih merasa sedikit gelisah. Semakin dekat dia, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Ketika dia sampai di Sky Rine Bow Lake, dia tiba-tiba mengamuk. Chusi dan Kingsu sedang mengandung seorang anak. Tubuh mereka diwarnai merah dengan darah. Lusinan orang mengepung mereka, dan lebih dari sepuluh dari mereka telah meninggal. Namun, Chusi dan Kingsu tampaknya menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Mata Kincuan langsung berubah menjadi merah darah. Aliran darah mengalir langsung ke otaknya. Kincuan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia membawa Chusi dan Kingsu. Dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Dia telah kehilangan kendali atas keadaan pikirannya. Dia tidak tahu bagaimana dia membunuh orang-orang ini. Dia dipenuhi luka dan belum pernah dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya. Namun, dia tidak peduli tentang itu sekarang. Kincuan melihat Chusi dan anak yang dikandungnya. Chusi dan Kingsu diracuni. Kincuan tidak tahu racun apa itu, tetapi dia tahu bahwa mereka menggunakan anak itu sebagai katalis untuk meracuni anak itu. Chusi dan Kingsu diracun saat mereka menyelamatkan anak itu. Racun itu sudah memasuki tubuh dan organnya. Bahkan tubuh surgawinya tidak dapat memblokirnya. Jarum Kincuan telah menembus tubuh Chusi dan Kingsu, tapi tidak ada gunanya. Wajahnya bahkan tidak bisa memblokir racun. Anak itu adalah katalis, jadi dia baik-baik saja. Dia masih tertidur. Pada saat ini, yang lain bergegas. Termasuk Changlan dan yang lainnya. Kincuan, apa yang terjadi padamu? Peri Chusi, dia. Kincuan mengembalikan anak itu ke kepala keluarga Zhou dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia membawa Chusi dan pergi. Aku pergi. Changlan, buatlah pengaturan untuk Sekte Pedang Langit. Aku akan melenyapkan keluarga Chitong. Kincuan, aku akan pergi bersamamu. Changlan berkata dengan mata merah. Kincuan menggelengkan kepalanya. Baiklah, dengarkan aku. Dia memanggil Dragon Fins lima warna. Kincuan membawa Chusi dan Kingsu ke belakang Dragon Fins lima warna. Kincuan masih sangat marah. Dia ingin memusnahkan keluarga Chitong. Pikiran ini tidak bisa dihentikan. Cedera Chusi dan Kingsu pulih dengan cepat. Kincuan memiliki pengobatan spiritual, sehingga dia dapat pulih dengan cepat. Yang langka adalah racun di tubuhnya. Bahkan dengan keterampilan medis Kincuan saat ini, dia tidak berdaya. Sebelumnya, dia membunuh mereka semua dan tidak meminta penawarnya. Karena itu, Kincuan memutuskan untuk pergi ke keluarga Chitong untuk melihat apakah dia dapat menemukan penawarnya. Kincuan, Chusi dan Kingsu bangun. Kincuan buru-buru menundukkan kepalanya. Aku di sini, aku di sini. Chusi dan Kingsu sangat lemah. Dia tersenyum pada Kincuan. Maaf, aku harus membuatmu khawatir setiap saat. Ini adalah ketiga kalinya dia berjuang di garis kematian. Kincuan tidak yakin apakah dia bisa bertahan kali ini, jadi dia telah mencoba yang terbaik untuk menekan pikirannya yang gila. Jangan musnahkan keluarga Chitong. Dengarkan aku lagi. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan bunuh wanita dan anak-anak keluarga Chitong. Kata Chusi dan Kingsu. Air mata Kincuan jatuh. 1486. Air mata Kincuan jatuh setetes demi setetes. Chusi Kingsu mencoba yang terbaik untuk menghapus air mata Kincuan. Kamu laki-laki, jangan menangis. Hati Kincuan sangat sakit, bahkan dia tidak bisa bernafas. Wajahnya putih-pucat tanpa bekas darah. Dia tidak tahu kapan terakhir kali dia menangis, dia bahkan tidak ingat bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya seperti ini. Dia benar-benar ingin menangis. Dia tidak pernah begitu lemah sebelumnya. Chusi Kingsu adalah tanah suci di hatinya, dia mempercayakan jiwanya padanya. Tanpa Chusi Kingsu, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Apakah itu kematian, atau kegilaan? Jangan menangis, Kincuan, jangan menangis. Chusi Kingsu berkata dengan lembut. Dia membantu Kincuan menyeka air matanya, tetapi semakin dia menyeka, semakin banyak air mata mengalir. Aura Chusi Kingsu secara bertahap melemah. Dan aura Kincuan benar-benar melemah bersama dengan aura Chusi Kingsu. Tenaga hidup Kincuan melemah. Chusi Kingsu tampaknya telah menyadari hal ini, dengan cemas memanggil, Kincuan, Kincuan, jangan seperti ini, kamu harus hidup, hidup, apakah kamu ingin aku mati dengan penyesalan? Tanpamu, apa arti hidupku? Dunia ini kelabu, aku tidak bisa mengendalikan tubuh dan pikiranku, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tenaga hidup Kincuan terkuras, rambutnya mulai memutih. Chusi Kingsu diracuni, jadi dia tidak berubah, tetapi Kincuan kehilangan kekuatan hidupnya. Hanya dalam waktu singkat, rambutnya menjadi seputih salju. Dao segala sesuatu tumbuh secara otomatis diaktifkan. Itu menolak hilangnya kekuatan hidup, ini adalah instingnya untuk melindungi tuannya. Tetapi Dao segala sesuatu tumbuh, dengan tingkat kesempurnaannya saat ini, tidak dapat menghentikan hilangnya daya hidup. Kincuan, cium aku, Chusi Kingsu berkata dengan lembut. Kali ini, Kincuan secara alami menundukkan kepalanya, mencium bibir Chusi Kingsu. Dia dengan lembut menciumnya. Tubuh Chusi Kingsu sedikit gemetar, bahkan di ambang kematian, dia masih sedikit gemetar. Gelombang energi surgawi naik dari tubuhnya. Ini adalah energi abadi Chusi Kingsu. Adapun Kincuan, dia tidak tahu kapan dia mendapatkan kekuatan dewa yang ekstrim. Ini adalah perpaduan dari tubuh tiran yang luar biasa, kekuatan naga ilahi, kekuatan dewa yin yang, kekuatan buddha ilahi. Ledakan. Kincuan tidak tahu kapan, tapi tiba-tiba dia merasakan tubuhnya bergemuruh. Seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung. Pada saat dia bangun, dia menyadari bahwa dia masih mencium Chusi dan Kingsu. Sementara itu, Chusi dan Kingsu sepertinya sudah sedikit pulih. Hem. Dao Besar Yin dan yang telah menerobos. Dao Besar Yin yang dari tahap penyempurnaan kekosongan dan integrasi Dao telah ditembus oleh Chusi Kingsu. Rana Kesatuan Surga dan Manusia. Dao Besar Yin dan yang telah menerobos. Butuh beberapa saat bagi Kincuan untuk pulih. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Bisakah Dao Besar Yin yang dari Kesatuan Surga dan Alam Manusia menyelamatkannya? Kincuan mengatur ulang kemampuan dalam pikirannya. Dia sekarang tahu jenis racun apa yang diderita Chusi Kingsu. Racun ketiadaan. Tidak ada obat penawar. Namun, Dao Yin dan yang agung Kincuan, yang maju menuju persatuan surga dan manusia, telah memperoleh kemampuan, yang membuat Kincuan menghela nafas lega. Yin dan yang hidup berdampingan. Setiap kali kemampuan ini digunakan, umur seseorang akan berkurang setengahnya. Selain itu, itu hanya bisa digunakan sekali. Ini adalah kemampuan tambahan yang datang dengan Dao Besar Yin dan yang mencapai keesaan surga dan alam manusia. Kincuan tidak tahu berapa banyak umur yang tersisa, tetapi dia tidak ragu untuk menggunakan Yin dan yang hidup berdampingan. Apalagi mengurangi separuh umurnya, bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan ragu untuk menyelamatkan Chusi Kingsu. Bukan karena dia bodoh. Sepertinya ini adalah instingnya. Chusi Kingsu tiba-tiba merasa tubuhnya lebih baik. Dia bingung saat melihat dua halai rambut seputih salju di pelipis Kincuan. Mereka tampak lebih tampan dan dewasa, tetapi mereka sangat menarik perhatian. Racun di tubuhnya sudah hilang. Ini adalah teror Yin dan yang hidup berdampingan. Chusi Kingsu tidak terpengaruh, tetapi umur Kincuan berkurang setengahnya. Namun, dengan kultivasi Kincuan saat ini, bahkan jika umurnya dibelah dua, dia masih memiliki setidaknya 500 tahun umur normal. Racun Ketiadaan Kincuan tidak tahu mengapa klan Chitong memiliki racun seperti itu. Lagipula, racun seperti itu biasanya tidak akan muncul di tempat seperti ini. Juga, semakin kuat racunnya, semakin keras kondisi untuk menggunakannya. Kali ini, alasan mengapa Chusi Kingsu diracun adalah karena bayi itu. Saat itu, Chusi Kingsu tahu bahwa ada racun, tapi dia tetap bertindak. Namun, dia tidak menyangka itu menjadi racun yang mengerikan. Suasana hati Kincuan tiba-tiba menjadi lebih baik, benar-benar lebih baik. Namun, Chusi Kingsu memandang Kincuan dengan sakit hati. Dia mengangkat wajah Kincuan dan melihat dua helai rambut putih. Apakah aku terlihat lebih baik dari sebelumnya? Kincuan tersenyum. Ya, kamu terlihat lebih baik dan lebih dewasa. Setelah Chusi Kingsu selesai berbicara, dia bertanya lagi, bisakah dua helai rambut putih ini kembali menjadi hitam? Ya, perlahan-lahan akan menjadi lebih baik di masa depan. Sebenarnya, aku lebih suka yang sekarang. Bahkan aku terkejut dengan ketampananku sendiri. Kincuan tersenyum dengan santai. Sebenarnya, Kincuan tahu bahwa setelah menggunakan kelahiran Simultan Yin Yang, akan sangat sulit untuk memulihkan rambut hitam putih. Mungkin di masa depan, ketika Dao Agung Yin yang menerobos, mungkin ada harapan. Karena itu, ketika Kincuan mengatakan bahwa dia bisa, dia tidak berbohong padanya. Apalagi sekarang hanya ada dua helai rambut putih, dia benar-benar terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah Dao Besar Yin yang menerobos ke surga dan alam persatuan manusia, kekuatan Kincuan menerobos tiga alam kecil. Kecepatan ini seperti terbang. Dia berada di puncak alam maha kuasa. Sebenarnya, Cu Sikingsu berada di alam persatuan surga dan manusia, tapi dia sudah setengah abadi. Karena Kincuan dianggap lambat, Kincuan juga mengerti bahwa ini karena tubuh tiran yang luar biasa. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, tetapi kemajuan wilayahnya relatif lambat. Ini adalah keseimbangan Dao Surgawi. Kincuan memberitahu Cu Sikingsu bahwa karena ciuman itu, Dao Agung Yin yang menerobos, jadi dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Cu Sikingsu tidak bisa melupakan adegan pria dewasa seperti Kincuan menangis untuknya. Bahkan sekarang, dia tidak tahu emosi seperti apa yang dia alami. Adapun Kincuan, dia tidak terlalu merasakan kehilangan umur. Dia berpikir tentang tingkat kuil wanita mistik sembilan surga. Jika dia bisa mencapai level itu, umur 500 tahun benar-benar bukan apa-apa. Pada saat itu, dia bahkan mungkin mendapatkan kembali umur 500 tahun yang telah hilang. Dia menemukan tempat untuk beristirahat, mencuci, dan mengganti pakaiannya. Cedera Kincuan juga telah sembuh. Cu Sikingsu masih seanggun peri, tidak ternoda oleh dunia fana. Saat ini, mereka sudah berada di negeri Cahaya Pelangi. Setelah menemukan sebuah kota, Kincuan dan Cu Sikingsu langsung berteleportasi ke kota Cahaya Pelangi. Saat ini, di kota Cahaya Pelangi, klan keluarga Citong. Apa maksudmu semua mati? Semua mati. Kepala klan keluarga Citong duduk di kursi, wajahnya pucat. Dia tahu bahwa keluarga Citong sudah dalam situasi hidup dan mati. Kepala klan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Di tanah Cahaya Pelangi yang luas, orang-orang yang tinggal di keluarga itu saat ini dalam keadaan panik. Selain itu, banyak kekuatan mengincar mereka dengan tamak, tetapi tidak ada yang bergerak. Ini karena orang-orang ini memiliki informasi yang baik, dan mereka tahu bahwa Kincuan telah mencapai negeri Cahaya Pelangi. Segera, keluarga Citong akan menghilang. Ini adalah hasil yang tidak bisa diubah. Bawa keluargamu dan pergi. Kepala klan keluarga Citong langsung menua. 1487 Bawa keluargamu dan pergi. Kepala keluarga mata merah tampak jauh lebih tua. Kaka, apakah menurutmu kita bisa pergi? Pria itu tersenyum pahit. Kepala keluarga mata merah menghela nafas. Ayo pergi. Tinggalkan sebanyak yang kita bisa. Burung gereja naga lima warna berhenti di langit di atas keluarga mata merah. Itu menatap manor mewah. Itu seperti istana surga. Kemarahan Kincuan naik lagi. Platform naga ilahi. Ledakan. Kincuan bergerak. Platform naga ilahi yang besar beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Itu seperti gunung kecil saat menabrak gerbang keluarga mata merah. Daerah itu langsung diledakan, berubah menjadi bubuk dan asap. Manor seluruh keluarga Scarlet Eye berguncang. Keluar. Apakah kamu ingin aku mengundangmu keluar? Suara Kincuan terdengar. Keluarga Scarlet Eye berjalan keluar. Keluarga Citong adalah keluarga besar. Kali ini, ada lebih dari 200 ahli yang keluar. Semuanya tampak menahan diri, merasa gugup dan berkonflik. Di paling depan adalah kepala keluarga Citong. Pada saat ini, ekspresinya serius dan jelek. Mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak akan beristirahat sampai satu pihak mati. Tidak ada kesempatan untuk damai. Mereka tahu itu, jadi mereka memutuskan untuk bertaruh. Mereka memiliki peluang untuk menang. Anak muda, kamu terlalu berlebihan. Kepala keluarga mata merah memandang Kincuan dan berteriak dengan dingin. Kincuan berjalan turun dari langit dengan tangan di belakang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura alam, dan dia sangat tampan. Dia memiliki sepasang mata yang jernih dan indah, dan sepasang rambut panjang seputih salju. Seluruh orangnya memancarkan aura keabadian. Pada saat ini, ketampanan Kincuan terungkap sepenuhnya. Saat ini, Kincuan bahkan lebih menarik daripada Tuan Muda yang anggun itu. Ini karena aura Kincuan sempurna. Kamu punya nyali untuk mengatakan itu. Kincuan tersenyum dan berhenti di dekat kepala keluarga mata merah. Bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Kepala keluarga mata merah menjadi tenang. Apa yang saya inginkan? Saya ingin membunuh. Kincuan tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Selama tidak terlalu banyak, aku bisa menyetujuinya, kata kepala keluarga mata merah setelah berpikir. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku berkata, aku ingin membunuh, membunuh, membunuh. Kincuan menggunakan auman Buddha berulang kali, mengejutkan banyak orang hingga linglung. Pikiran mereka menjadi kosong. Pada saat yang sama, Kincuan melonjak ke langit. Sembilan langkah menentang surga dieksekusi. Kekuatan abadi mata ilahi. Kemarahan mata dewa. Ikat. Kunci. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Pada saat itu, sembilan langkah menentang surga tujuh langkah selesai, mengguncang seluruh dunia. Selanjutnya, Kincuan mengangkat tangannya saat dia berputar. Langit menjadi gelap. Telapak tangan raksasa muncul, menutupi langit dan mengeluarkan aura destruktif. Naga ilahi raksasa yang hidup, pedang ilahi domen surgawi yang tajam. Tangan yin yang menutupi langit, segel naga ilahi. Ini adalah segel naga ilahi meliputi langit tangan yin yang agung yang dieksekusi di bawah dao agung yin yang dari alam persatuan surga dan manusia. Ini adalah tangan yin yang agung yang menutupi segel naga ilahi langit yang diperkuat oleh panggung naga ilahi. Ini adalah segel naga ilahi tangan yin yang yang digunakan Kincuan setelah dia mencapai puncak tahap ke-8 dari alam maha kuasa. Lari, lari cepat. Aura destruktif menyebar. Kepala keluarga mata merah merasakan ada yang tidak beres. Serangan pemuda ini sangat merusak dan mereka tidak punya cara untuk menghalanginya. Tapi sepertinya tidak ada waktu untuk melarikan diri. Mereka merasa tubuh mereka kaku. Hong Hong. Sepotong kecil langit dan bumi ini langsung hancur, mengubah segalanya menjadi abu. Lagi pula, ada 200 orang di tempat ini. Namun masih ada belasan dari mereka yang berhasil kabur, termasuk kepala keluarga mata merah. Adapun mereka yang tidak berhasil melarikan diri, mereka mati seketika. Dia membunuh ratusan orang dengan satu gerakan dan mereka semua ahli. Ini membuat kepala keluarga mata merah kehilangan semua harapan untuk bertarung. Kincuan tersenyum. Yin Yang Dao sekarang berbeda dari sebelumnya. Satu dengan surga adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan oleh Void Training dan Dao Integration Realm. Kincuan mengeluarkan palu pedang dewa penempaannya. Kemudian, dia menyerbu ke kerumunan orang suci. Kepala keluarga mata merah. Yin Yang Menempa Palu Dewa. Kekuatan palu pedang penempaan dewa yang mengamuk menyebabkan Kincuan merasakan keterkejutan. Palu itu pecah seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Setelah palu penempaan dewa menyatu dengan Yin Yang Dao, kekuatannya tak terlukiskan. Kepala keluarga mata merah lelah bertahan tetapi hanya dengan satu gerakan, dia merasa seperti ditabrak gunung kecil. Sembilan Istana Yin Yang Melintasi Tangga Dunia. Kecepatan Kincuan saat ini juga meroket. Saat itu, bahkan Cao Jiusa tidak secepat Kincuan. Uh, kepala keluarga mata merah sudah mati. Ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Langkah kaki Kincuan semulus air yang mengalir. Pada saat ini, Kincuan seperti malaikat pembalasan, bola balik melalui serangan hirup pikuk lawan-lawannya dengan mudah, dengan mudah merenggut nyawa satu demi satu. Ketika orang terakhir jatuh, Cu Si King Su muncul di samping Kincuan dan memegang tangannya, oke, berhentilah membunuh. Kincuan tahu bahwa Cu Si King Su khawatir jika membunuh terlalu banyak orang akan mempengaruhi keadaan pikirannya dan membuatnya mengamuk. Keluarga mata merah sudah tamat. Kincuan tidak perlu melakukan apapun dan seseorang akan membuat keluarga mata merah menghilang. Kincuan tidak akan mengasihani keluarga pembudidaya jahat. Kincuan, aku ingin melihat Danau Pelangi, kata Cu Si King Su. Kincuan tercengang tapi dia masih mengangguk. Dia meninggalkan keluarga mata merah. Danau Pelangi adalah danau mati. Itu sangat besar dan tidak terbatas. Dapat dikatakan bahwa itu adalah lautan. Mungkin karena keduanya pernah berciuman, tapi keduanya sangat mesra, seperti pria dan wanita yang sedang jatuh cinta. Kincuan memegang rat tangan Cu Si King Su seolah-olah dia takut dia akan menghilang. Cu Si King Su memiliki senyum bahagia di wajahnya. Kincuan, aku terus merasa ada sesuatu di sini yang memanggilku. Kata Cu Si King Su. Kincuan tertegun. Dia memikirkannya dan bertanya, apakah kamu ingin melihatnya? N. Cu Si King Su mengangguk. Tempat ini dikenal sebagai danau mati. Tidak ada satupun rumput atau ikan yang tumbuh di sini. Namun, Kincuan tidak menemukan racun apapun di dalam air. Setelah memikirkannya, dia memanggil Mystic Water Turtle. Kincuan berkomunikasi dengan Mystic Water Turtle dan menyuruhnya turun dan mengintai. Persepsi Mystic Water Turtle tentang air bahkan lebih kuat. Itu langsung memasuki danau. Setelah dua jam, tidak ada bahaya. Kincuan dan Cu Si King Su mengendarai Five Element Crystal Beast dan turun. Mereka bergegas menuju tempat di mana Cu Si King Su bisa merasakan sesuatu. Tubuh besar Mystic Water Turtle membuat Kincuan merasa lebih nyaman di dalam air. Legenda mengatakan bahwa ada monster yang menakutkan di sini. Mungkin ada alasan untuk itu, jadi dia harus berhati-hati. Sebuah istana yang sangat besar. Di bawah danau mati yang besar, Kincuan melihat bayangan istana. Meski sangat jauh, penglihatannya masih sangat bagus. Mungkinkah istana yang memanggil Cu Si King Su adalah istana sebesar ini? Kemungkinannya sangat tinggi. Hu! Tiba-tiba, semua pori-pori di tubuh Kincuan berdiri. Pada saat ini, Mystic Water Turtle mengirimkan pesan yang menakutkan. Kincuan melihat sosok besar melintas. Hu! 1488 Kali ini, ketika Kincuan melihatnya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Itu sangat besar. Ini adalah monster besar. Panjangnya 2000 meter dan tubuhnya lebih tebal dari pavilion besar. Itu memiliki kepala naga yang ganas dan cakar baja yang besar. Kepala naga, tubuh ular. Ini adalah naga iblis besar. Itu bukan ras murni, tapi garis keturunannya sudah sangat mulia. Ini adalah naga iblis. Legenda mengatakan bahwa ular bisa berubah menjadi naga dalam lima atau seribu tahun, dan naga bisa berubah menjadi naga banjir dan naga iblis dalam seribu tahun. Mengaum. Bahkan di dasar laut, raungan naga sudah cukup membuat jiwa seseorang bergetar. Naga iblis ini berwarna hitam seperti tinta dan mengeluarkan tekanan kuat di air laut. Kincuan menarik kembali Cusi dan Kingsu. Melihat pria besar di seberangnya, iblis pada level ini pasti paranormal. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengannya. Selain itu, Kincuan telah membuka lubang telinga dan mulutnya. Kami tidak berniat menyinggungmu. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat, kata Kincuan kepada naga iblis besar itu. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dari tempat ini. Siapapun yang masuk akan mati. Suara naga iblis itu seperti logam, sombong dan mendominasi. Kincuan tertegun. Apakah ini asal dari danau mati? Semuanya di sini dibunuh oleh naga iblis ini. Apakah kamu menjaga istana ini? Kincuan memandangi istana samar di dasar danau dan bertanya. Kamu akan mati hari ini. Rahasia di sini tidak boleh dibocorkan. Setelah mengatakan itu, naga iblis itu menyerang. Mengaum. Ekornya yang besar dicambuk. Itu seperti cambuk ilahi yang besar. Mengaum. Kincuan mengeluarkan raungan naga juga. Itu lebih murni dari raungan naga iblis. Ini adalah raungan naga ilahi. Naga iblis itu bergidik. Ini naluriah, ketakutan yang datang dari jiwanya. Naga iblis memandang Kincuan. Pada saat ini, Kincuan melepaskan kekuatan naganya. Platform naga ilahi. Kincuan menggunakan platform naga ilahi untuk menekan naga iblis ini. Saat platform naga ilahi muncul, naga iblis mundur ketakutan. Dia melihat platform naga ilahi dengan ngeri, seolah-olah platform naga ilahi bisa menghancurkannya sampai mati. Kami tidak bermaksud menerobos masuk ke tempat ini. Kami hanya merasakan sesuatu di sini, jadi kami datang untuk melihatnya, kata Kincuan lagi. Naga iblis ini berkultifasi tanpa henti dan tampaknya menjadi penjaga warisan. Itu sebabnya Kincuan tidak ingin membunuhnya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa. Namun, dengan kekuatan Kincuan saat ini, pihak lain benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya, bahkan jika naga iblis ini sangat kuat. Ini karena Kincuan memiliki sembilan kursi naga ilahi, platform naga ilahi, dan bayi naga sungguhan. Dia pasti bisa menekan pihak lain. Kamu bilang kamu merasakan tempat ini. Naga iblis itu tiba-tiba berkata. Iya, ini wanita saya. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke sini, jadi dia datang untuk melihatnya, kata Kincuan. Tunggu sebentar. Naga iblis itu tampak sangat bersemangat. Kemudian, langsung memuntahkan batu ke arah Cu Sikingsu. Lampu warna-warni berputar-putar di sekitar batu, membuatnya tampak seperti mimpi. Itu sangat indah. Apa ini? Mata Kincuan tiba-tiba menyipit, dan dia terkejut. Dia telah mengenali batu ini. Batu Peri Mistik Sembilan Surga. Batu Peri Mistik Sembilan Surga. Kincuan ingin menghentikannya. Saat itu, Tantai Huangqing menuju ke Istana Peri Mistik Sembilan Surga karena batu ini. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Kincuan ingin menghentikannya, tetapi Batu Peri Mistik Sembilan Surga telah mengepung Cu Sikingsu. Cu Sikingsu juga mengerti saat ini. Dia melihat ekspresi perjuangan Kincuan dengan enggan. Chuaner, jangan khawatir. Jadilah baik, kita akan bertemu lagi. Aku sangat bahagia selama ini. Kamu harus baik, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Kincuan mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Dia berpikir bahwa dia tidak berdaya untuk menghentikannya, dan semuanya sudah diputuskan. Sampai Cu Sikingsu menghilang, begitu pula naga iblis. Kincuan duduk dengan lemah, dan perlahan tenggelam. Dia merasa seperti tercekik, dan itu sangat tidak nyaman. Dia mendarat di istana itu dengan linglung. Tanpa sepengetahuannya, saat dia sepertinya tertidur, sebuah lingkaran cahaya melilitnya, dan kemudian menghilang. Ketika Kincuan bangun, dia menyadari bahwa dia berada di istana. Itu sangat megah sehingga sulit untuk dijelaskan. Bahkan emas dan batu biok tidak cukup untuk menggambarkannya. Kincuan menggosok kepalanya dan duduk. Di mana ini? Kincuan melihat sekeliling, dan dia ingat bahwa dia berada di dasar danau pelangi-langit. Dia melihat Cu Sikingsu pergi, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa mengingat lagi. Eh, sepertinya ini kamar wanita. Pada saat ini, sesosok anggun masuk. Ketika Kincuan melihatnya, dia sedikit terpana. Wanita yang sangat cantik. Tulang biok putih. Ini adalah iblis dengan tulang biok putih. Dikatakan bahwa wanita seperti pohon wilau dan tulang mereka seperti batu biok. Wanita ini harus seperti ini. Dia memiliki wajah yang sangat cantik seperti bunga dan bulan. Dia memiliki fisik tulang biok putih sejati, dan kulitnya seperti batu biok. Dia dewasa dan mempesona, tetapi dia juga terlihat murni dan cantik. Dia memberikan perasaan bahwa dia masih sangat muda, tetapi juga sangat dewasa. Dia juga memiliki awan abadi di tubuhnya. Kincuan mengenalnya. Dia tampaknya berasal dari sekte setan suci surga utara. Dia telah membantunya menyelesaikan kebingungan yang disebabkan oleh imortal ke laut fisik. Di mana ini? Tanya Kincuan. Ini laut utara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan rambutmu? Wanita itu memandang Kincuan dengan prihatin. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kenapa saya di sini? Aku melihatmu di depan pintuku, dan aku penasaran. Wanita itu memandang Kincuan. Kincuan memikirkannya. Seharusnya ada susunan teleportasi di dasar danau yang mengarah ke laut utara, tapi ini sepertinya terlalu kebetulan. Terima kasih. Kincuan berterima kasih padanya dan berjalan keluar. Kemana kamu pergi? Ekspresi wanita itu sedikit sedih, tapi dia tetap mengejarnya. Kincuan memandangi laut utara. Ini adalah dunia bawah laut, dan dia bahkan tidak tahu di mana tempatnya. Apakah ini masih wilayah Sein? Tanya Kincuan. Iya, itu adalah wilayah Suci, tetapi ini adalah bagian paling utara dari wilayah Suci. Ini adalah dunia laut, laut utara. Wilayah Suci dikelilingi oleh laut, kata wanita itu. Kincuan melihat sekeliling. Jika aku ingin pergi, kemana aku bisa pergi? Kamu baru saja tiba di sini, dan kamu ingin pergi. Wanita itu berkata dengan lembut. Kincuan berbalik untuk melihat wanita itu. Wanita itu tampaknya sangat takut padanya, dan bahkan tidak berani menatap matanya. Orang harus tahu bahwa wanita ini sangat kuat, begitu kuat bahkan Kincuan merasa bahwa dia sangat berbahaya. Benar-benar berbahaya. Kincuan merasa bahwa dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Tapi wanita sekuat itu sebenarnya gelisah di depannya. Oh ya, kenapa kamu di sini? Kincuan sepertinya baru menyadari masalah ini. Rumahku di sini, kata wanita itu. Kincuan tertegun. Dia memandangnya lagi dan mengerti. Sebelumnya, dia mengira dia adalah monster, tapi sekarang dia tahu bahwa dia adalah Putri Duyung. Putri Duyung asli dengan tulang giok putih. Putri Duyung adalah ras dengan kekuatan tempur yang menakutkan di laut. Mereka tidak seperti legenda yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan tempur dan hanya bisa dikagumi. 1489 Istana ini sangat besar. Dilihat dari jauh, kompleks istana terbentang tak berujung. Ini adalah kota bawah laut yang besar dengan jalan lebar dan mutiara malam yang indah. Itu seperti dunia mimpi. Berjalan di jalan, Kincuan membuka matanya. Tempat ini benar-benar bercampur dengan penjahat dan orang jujur, tapi mereka yang bisa tinggal di sini bukanlah kehidupan biasa. Putri Duyung berada di peringkat beberapa teratas. Ada puluhan ribu ras di dunia bawah laut, bahkan ada beberapa yang memiliki garis keturunan ras perang kuno. Laut misterius adalah keberadaan yang tidak diketahui yang berada di luar imajinasi seseorang. Ada harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya di sini, tapi itu juga lebih berbahaya. Misalnya, ras udang pertempuran emas kuno yang legendaris, ras kepiting pertempuran emas kuno, ras ikan naga emas kuno, bahkan ras naga, binatang buas kuno. Ras yang lebih umum adalah putri Duyung, putri Duyung, roh kerang, pertapa penyu, ras udang pertempuran, ras kepiting pertempuran, ras ular, dan ras lainnya. Mereka yang bisa tinggal di sini memiliki garis keturunan bangsawan dan terlihat seperti manusia. Hanya saat bertarung mereka akan bertarung dalam bentuk aslinya. Biasanya, mereka akan terlihat seperti manusia, tapi meski dalam wujud manusia, mereka akan memiliki jejak wujud binatang. Kincuan selalu tahu tentang dunia darat dan dunia laut, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk masuk. Kali ini, dia tidak sengaja masuk. Ternyata tempat ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, sama sekali berbeda. Dunia bawah laut yang sangat luas penuh dengan spirit ki, dan juga sangat indah di sini. Dunia laut dan dunia darat adalah dua dunia yang tidak berhubungan, setidaknya di wilayah suci, mereka adalah dua dunia yang tidak berhubungan. Dunia bawah laut milik laut dalam. Hampir tidak ada yang datang ke darat, sama seperti manusia tidak datang ke sini. Tidak ada konflik, jadi kincuan sangat ramah. Banyak orang akan menyapa kincuan. Tapi ada kekuatan jahat di mana-mana, dan ada orang jahat. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Banyak orang menyapa wanita itu di sepanjang jalan. Halo, Nona Ye. Halo, Peri Ye. Kamu cukup populer di sini. Kincuan tersenyum. Karena aku wali di sini. Wanita itu berkata. Wali, kincuan tertegun. Dunia bawah laut tidak sedamai yang kamu pikirkan. Bahkan lebih bergolak dari daratan. Ini adalah rumahku, jadi setelah aku kembali, aku menjadi penjaga di sini. Wanita itu tersenyum. Dia sangat cantik, tapi dia tidak bisa melepaskannya di depan kincuan. Dia sangat berhati-hati, seolah-olah dia takut mengatakan sesuatu yang salah. Saat itu, seorang pria berlumuran darah berlari masuk. Ketika dia melihat wanita itu, dia dengan cepat berkata, Nona Ye, ini buruk, Putri Duyung itu ada di sini lagi. Wanita itu mengerutkan kening, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, hati-hati, Nona Ye. Kemudian, pria itu segera pergi mencari dokter. Maaf, saya harus berurusan dengan sesuatu. Bisakah Anda menunggu saya di rumah? Kincuan melihat tatapan menyedihkan gadis itu dan menghela nafas. Ayo pergi, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Kincuan tidak terlalu peduli dengan wanita ini. Dia hanya merasa bahwa mereka bertemu secara kebetulan, seperti dua garis yang bersilangan. Setelah menyeberang, mereka tidak akan pernah bertemu lagi, jadi tidak perlu melakukan apapun. Namun, takdir mereka bertemu lagi. Lagipula, dialah yang telah menyelamatkannya yang lain. Dialah yang telah memecahkan masalah awan abadi di tubuhnya. Dia bahkan pernah mati sekali karena masalah ini, atau lebih tepatnya, dia telah menyegel dirinya sendiri. Dia kurang lebih akan memiliki perasaan yang tak terlukiskan untuk orang yang dia selamatkan. Misalnya, dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Secara tidak sadar, dia merasa bahwa suatu bentuk adalah miliknya. Itu bukan kepemilikan, tapi perasaan. Mata wanita itu berbinar dan dia tersenyum gembira, sungguh. Tanpa sadar, dia memeluk lengan Kincuan. Dia bahkan tidak menyadarinya. Kincuan menarik nafas dalam-dalam dan lengannya merosot ke titik lemah. Sosok wanita itu sempurna dan panas. Dadanya tajam dan lurus, membuat orang sulit untuk berpaling. Wanita itu sepertinya menyadari bahwa dia terlalu bersemangat. Dia melompat ketakutan. Dia tampak seperti anak kucing atau kelinci yang ketakutan. Kincuan juga terpana dengan kelucuannya. Ada alasan mengapa wanita itu tidak waspada terhadap Kincuan. Lagi pula, ada kesempatan yang bagus. Saat itu, dia menemukan Kincuan karena Kincuan adalah kuali sembilan yang-yang dia cari. Selama mereka berhubungan seks, dia akan mampu menyelesaikan krisisnya. Dia telah mempersiapkan segalanya, tetapi dia menggunakan keterampilan medisnya untuk menyembuhkannya. Ini selalu menjadi simpul di hatinya. Dia bahkan kehilangan kepercayaan pada penampilannya sendiri. Tapi sekarang, ketika dia melihat Kincuan menatapnya dengan bingung, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia senang. Dia menundukkan kepalanya dan merasa tidak nyaman. Ayo pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Wanita itu sepertinya memikirkan hal lain. Dia tersipu dan dengan cepat berjalan ke depan untuk memimpin jalan. Kali ini, mereka tidak berbicara. Kincuan sedang memikirkan kapan harus kembali. Dia bisa berteleportasi ke sana. Juga, dia tidak memiliki banyak teknik melarikan diri gerbang surga yang bisa dia gunakan. Tidak mudah untuk sampai ke sini. Jika dia tidak menyiapkan teknik pelarian gerbang surga, akan terlalu menyakitkan untuk kembali. Jika dia ingin mengatur teknik pelarian gerbang surga lainnya, dia membutuhkan bendera langit lima elemen untuk menerobos. Tapi kapan dia bisa memutakhirkannya? Saat dia memikirkannya, dia berjalan ke sebuah alun-alun. Itu adalah kekacauan besar dan banyak orang terluka. Saat ini, seseorang sedang duduk di kursi di tengah alun-alun. Dia memegang cangkir anggur dan minum. Ini adalah pria yang tinggi dan perkasa. Tingginya 2,5 meter dan sekuat beruang. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki wajah yang tajam. Dia terlihat sangat galak. Merman berskala hijau. Putri Duyung dan Putri Duyung berasal dari ras yang sama. Putri Duyung dilahirkan untuk bertarung dan sangat kuat. Ketika Merman melihat wanita itu, dia tersenyum tipis. Tapi dengan sangat cepat, dia melihat kincuan. Matanya menyipit dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia yakin bahwa ini adalah manusia. Ular kayu hijau, kau keterlaluan. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, Nyonya Ye, bukankah terlalu sulit bagimu untuk melindungi kota ikan spiritual? Mengapa aku tidak melindunginya bersamamu? Merman bersisik hijau tersenyum. Aku tidak ingin membunuhmu. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku tidak keberatan membunuhmu. Wanita itu berkata, Hah, bunuh aku. Apakah kamu berani? Jika Anda melakukannya, Anda akan membunuh saya sejak lama. Jika kamu membunuhku, semua orang di sini akan mati. Mereka berasal dari tanah leluhur keluarga Ye Anda. Apakah Anda bersedia melihat mereka mati? Setuju dengan persyaratan saya dan saya akan membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, saya akan membunuh perlahan sampai Anda setuju. Merman bersisik hijau tersenyum. Kincuan sedikit terkejut. Dunia bawah laut jauh lebih kejam daripada di darat. Hanya ada satu aturan di sini, yang kuat dihormati. Tidak ada alasan sama sekali. Wanita itu mengerutkan kening. Terkadang, tidak ada yang bisa dia lakukan ketika dia bertemu bajingan. Banyak wanita baik telah jatuh ke tangan bajingan. 1490. Mereka akan menggunakan semua metode, tidak peduli betapa hinanya mereka, untuk memaksamu tunduk. Kincuan menatapnya dan berkata dengan tenang, setiap orang harus melakukan apa yang mereka bisa. Jika mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, lalu bagaimana mereka dapat melindungi orang lain? Lihatlah Tuhan mana yang akan diancam oleh penjahat. Karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi suatu wilayah, maka jangan lindungi. Kamu bocah? Siapa kamu untuk berbicara di sini? Enyahlah ke samping. Seperti apa kamu bertingkah? Sarkman bersisik hijau berdiri dan berjalan menuju Kincuan. Gadis itu berdiri di depan Kincuan. Haha, bersembunyi di belakang seorang wanita, kamu sangat memalukan. Mengapa tidak memotong saja benda itu dan menjadi seorang wanita? Menyimpan benda itu memalukan bagi pria. Sarkman bersisik hijau tertawa dan menatap gadis itu dengan tatapan mesum. Sarkman berskala hijau sebenarnya sangat cemburu. Itu karena Kincuan dan gadis itu sangat cocok. Keduanya bertarung bersama dengan sangat harmonis. Tubuh gadis itu berkedip dan dia berputar. Dia menendang keluar. Rasanya seperti capung menyentuh air. Uuh. Dia menendang mulut manusia hiu bersisik hijau, dan pada saat yang sama, dia membalik dan menendang wajah manusia hiu bersisik hijau. Peng. Kaca. Leher Sarkman bersisik hijau terpelintir ke samping. Lehernya bengkok dan sulit baginya untuk pulih. Kecuali dia menemukan dokter, bahkan jika dia sembuh, akan sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Dia tidak memiliki satu gigi pun yang tersisa. Kepalanya miring dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia terlihat sangat buruk. Sarkman berskala hijau tidak menyangka dia akan memukulnya. Meskipun dia tidak membunuhnya, dia mencium bau kematian. Dia memandang gadis itu dengan kebencian, penuh dengan kebencian dan kekejaman. Terima kasih, kata gadis itu. Terima kasih untuk apa, kata Kincuan. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kupikir aku bisa tinggal di sini dan terus melindungi mereka, tapi aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Sejak aku kembali, tempat ini masih kacau balau. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Wanita itu menghela nafas. Karena seseorang ingin mengincarmu. Sekarang setelah mereka mengetahui kepribadianmu, mereka mencoba memaksamu untuk tunduk. Kincuan tertawa. Aku tahu, aku punya garis bawah, kata gadis itu. Intinya, Kincuan menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar memiliki garis bawah. Saya tidak akan menyerah meski saya mati, kata wanita itu dengan panik. Kincuan tertegun. Wanita ini sepertinya sedang mengungkapkan sesuatu. Nah, apa rencanamu sekarang? Kincuan tertawa. Ini rumahku, aku hanya bisa pergi, bawa aku pergi. Wanita itu berkata. Kincuan menatap kosong pada wanita itu, yang sekali lagi menatap Kincuan dengan tatapan menyedihkan itu. Kincuan jarang bertemu wanita seperti itu. Dewasa dan mempesona, cantik dan megah. Lagipula, dia adalah seseorang dengan awan abadi. Dibandingkan dengan Kincuan King Su, dia hanya sedikit lebih rendah. Dan ini karena Cusi King Su menempati posisi yang tak tergantikan di hati Kincuan. Tapi wanita dewasa dan cantik seperti gadis kecil yang malang. Oke, aku sendirian. Aku tidak punya keluarga, tidak punya teman, aku tidak tahu harus percaya siapa. Kamu menyelamatkan hidupku sebelumnya dan kamu tidak punya perasaan apapun padaku. Aku bisa membantumu mencuci pakaian, wanita itu terus berbicara dengan menyedihkan. Berhenti, berhenti Kincuan menyeka keringatnya. Wanita itu segera berhenti berbicara dan menatap Kincuan dengan gugup. Apakah kamu begitu takut padaku? Kincuan menatapnya, bingung. Aku tidak takut padamu, aku hanya takut kamu akan mengabaikanku, aku takut kamu akan pergi. Sebenarnya aku sudah membuat persiapan untuk menemukanmu dalam seratus tahun, tetapi kamu tiba-tiba muncul. Jika saya harus menunggu seratus tahun lagi, saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Cu Sikingsu telah pergi belum lama ini, jadi hatinya sangat kosong. Sekarang setelah dia memikirkannya, tidak peduli apakah itu Cu Sikingsu atau Tante Huangqing, mereka pasti akan baik-baik saja. Ini adalah warisan terbaik, mungkin dia seharusnya bahagia, tapi dia tidak bisa merasa bahagia. Kincuan juga penasaran, benar-benar tidak ada apa-apa antara dia dan wanita ini, jadi mengapa dia begitu peduli padanya. Seringkali seorang pria tidak bisa menahan kelembutan seorang wanita, terutama ketika itu adalah kecantikan yang tiada taraf. Kincuan mengabaikan perasaan wanita ini. Sebenarnya, dia hampir mati sekali, dan semuanya menghilang, hanya menyisakan dia. Namun, dia diselamatkan oleh Kincuan. Cu Sikingsu adalah rezeki Kincuan, tanah suci. Demikian pula, Kincuan adalah rezeki wanita itu, tanah suci. Kincuan tiba-tiba mengerti betapa dia sangat peduli dengan perasaan Cu Sikingsu saat itu. Di depannya, dia benar-benar tidak berani keluar dari barisan sedikitpun. Secara alami, dia memahami mentalitas wanita ini, dan betapa dia sangat menyayanginya. Ada seseorang dalam hidup yang sangat dicintai, rela menyerahkan segalanya untuknya tanpa keluhan atau penyesalan. Sama seperti Cu Sikingsu, bahkan jika dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya selama sisa hidupnya, itu juga semacam kebahagiaan. Demikian pula, ada seorang wanita dalam hidup yang sangat dicintai, rela menyerahkan segalanya untukmu, tidak pernah meminta imbalan apapun. Bukankah itu juga semacam kebahagiaan? Kincuan menatapnya dengan bingung, memikirkan banyak hal. Wanita itu berdiri di depan Kincuan dengan gelisah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Bahkan telinganya yang berkilau dan merah jambu sedikit merah. Ini adalah wanita yang mudah pemalu, atau mungkin dia hanya akan malu di depannya. Kincuan dengan lembut mengangkat tangannya. Tangannya yang kecil dan hangat seperti batu giyok, dan Kincuan bisa merasakannya gemetar. Namun, ketika Kincuan memegangnya, dia memegang tangan Kincuan dengan erat. Seolah-olah dia takut Kincuan akan melepaskannya lagi. Melihat betapa berhati-hatinya dia, Kincuan tersenyum, dan hatinya mau tidak mau melunak. Mengapa kau melakukan ini? Kata Kincuan. Saat ini, wanita itu tampak sangat bahagia dan emosional. Dia memegang tangan Kincuan dengan erat. Hari ini adalah hari terindah dan terindah dalam hidupku. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya di masa depan, kata Kincuan. Bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak akan menyesalinya, kata wanita itu dengan serius. Gadis bodoh. Kincuan menggelengkan kepalanya. Wanita itu tersipu. Aku bersedia menjadi gadis konyolmu. Suaranya sangat lembut, tapi Kincuan mendengarnya dengan jelas. Dia adalah kecantikan tiada taraf dengan tulang giyok putih dan putri duyung. Sekarang, bahkan Kincuan tidak bisa tetap tenang. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya dengan erat. Mereka berjalan melewati alun-alun dunia bawah laut dan melihat sekeliling. Mereka juga akan melihat jalan-jalan lebar. Spirit Fish City tidak besar, tapi juga tidak kecil. Wanita itu bersiap untuk pergi. Kincuan memikirkannya dan berkata, bahkan jika kamu pergi, kamu harus menyelesaikan masalah di depanmu. Kamu tidak dapat menimbulkan masalah untuk Spirit Fish City dan pergi sendiri. Wanita itu tersipu dan mengangguk. Aku bodoh saat bersamamu. Ekspresinya sudah tak tertandingi dalam kecantikan. Dia sangat imut bahkan Kincuan pun tercengang. Baru pada larut malam Kincuan dan wanita itu kembali ke istana tempat mereka berada. Kincuan tinggal di sebelah wanita itu. Kincuan sangat tenang. Ketika dia tidak bisa tidur, dia akan memikirkan masa lalu dan masa depan. Dia akan menenangkan dirinya sendiri. Namun, wanita di sebelah tidak bisa tidur. Dia bahkan sangat berhati-hati ketika dia berbalik. Dia tidak menyangka akan melihat Kincuan secepat ini. Selain itu, dia tidak menolaknya kali ini. Terima kasih telah menonton.